Halo buat teman-teman yang pengen jualan tapi bingung nih jualan apa dan gak punya modal juga Jangan khawatir simak video berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube Idapar Nah tadi aku udah kayak semacam kasih info nih buat teman-teman yang pengen jualan Tapi bingung gitu pertama gak punya modal Terus yang kedua bingung nih barangnya ngambil dari mana sih gitu ya Jangan khawatir karena di era digital kayak gini tuh yang bener-bener udah modern banget Bisa jualan tanpa modal dan juga barangnya tuh kita gak usah ribet kayak kirim Kemudian gak usah ribet packing dan lain-lain Nah sistem yang akan aku share adalah sistem dropship Jadi langsung aja apa sih sistem dropship Jadi sistem dropship ini adalah sistem penjualan Yang cara jualnya itu kita beli dari reseller Kemudian dikirim langsung ke customer kita gitu Jadi nama pengirimnya itu adalah nama kita sendiri Oke jadi caranya itu kayak gimana ya Pertama aku akan menjelaskankan sistem dropshipnya itu kayak gimana Jadi aku itu nge-dropship dari aplikasi marketplace yaitu Shopee Karena apa pilih Shopee padahal kan ada Toppet, ada Lazada dan lain-lain Sebenernya sih bebas aja ya mau pilih marketplace yang mana Cuman aku biasanya pilih Shopee gitu Karena udah lama banget aku jualan dan memang kalau menurut aku Shopee Itu barangnya lebih mudah dicari kalau menurut aku ya Cuman kalau misalkan buat temen-temen yang pengen menggunakan marketplace lain Itu gak masalah ya Terus caranya tuh kayak gimana sih gitu Terus pilih barangnya tuh barang yang seperti apa gitu Kemudian harganya juga cari yang harga berapa gitu Jadi pertama nanti tuh kita harus punya akun dulu Buat temen-temen yang baru banget gitu ya Maksudnya yang baru banget punya akun Shopee Itu pertama harus download dulu di Playstore Nanti aku bakalan ada ya recordnya Jadi tuh kita download dulu Shopee-nya itu di Playstore Kemudian kayak biasa kita daftar Jadi nanti akan masukkan akun Kemudian kita buat akun sendiri gitu ya Pakai nomor handphone atau misalkan pakai email Itu terserah bebas Kemudian kayak ngisi nama Kemudian kayak ngisi nomor HP Pokoknya tuh kita kayak ngisi semua data form pendaptaran gitu loh Kayak dokumen-dokumen eh sorry Kayak aplikasi-aplikasi biasa Kita ngisi form pendaptaran di akun Shopee Kemudian setelah itu Setelah ngisi nama kemudian alamat dan nomor HP yang aktif Lanjut ke Apa namanya kayak beranda gitu loh Misalkan kalau kita udah terdaftar Itu akan masuk ke akun Shopee-nya Sorry ya aku sambil megang handphone Karena nanti kan aku bakalan ngejelasin Barangnya cari yang kayak gimana Kemudian tokonya cari yang seperti apa gitu Kayak gitu Kemudian kalau misalkan udah akun Shopee Udah punya akun Shopee langsung dibuka Nah kemudian kalau misalkan udah datar Itu berarti kita kan udah bisa masuk Nanti kita masuk kayak biasa aja Masukin username Biasanya nomor handphone Kalau aku nomor handphone Kemudian password Nah kemudian udah masuk Di bawah Nanti tuh ada Kayak semacam pilihan barang Terserah ya kalau misalkan Kita tuh minatnya mau jualan apa gitu Nanti disini ada Ada apa namanya Kayak ada feature yang gitu loh Ada jualan aksesoris Kemudian baju anak Kebutuhan bayi dan ibu gitu ya maksudnya Kemudian ada pakaian pria Sepatu pria Kemudian tas pria Terus passion muslim Kemudian juga ada otomotif Ada souvenir Kemudian ada buku dan alat tulis Dan lain-lain Banyak banget ya Apa namanya Jenis dan kategorinya Kalian bisa pilih Mau jualan apa Nah Kalau misalkan kita udah liat-liat nih Tentang kategori Dari Shopee-nya Kalau misalkan kita udah menentukan Apa yang bakalan dijual Kita langsung aja gitu Nih aku kasih contoh Misal Misal kita mau jualan dasar ya Dasar itu kan Harganya murah kemudian banyak Dipakai juga oleh Ibu-ibu ya Gak ibu-ibu doang Remaja juga ada Cuman dasarnya mungkin motifnya Yang agak berbeda Yang agak lucu Atau misalkan yang agak unik Dan lain-lain Pokoknya itu Terserah Nah kita akan ketik Daster Di kolomnya itu Kemudian search Kemudian akan ada Tampil Macam-macam dasar ya Jadi itu akan muncul Macam-macam dasar disana Dari mulai harga rendah Dan kemudian harga tertinggi Dan di atasnya itu Ada Terkait Kemudian terbaru Kemudian terlaris Kemudian harga Nah pertama Aku mau ngejelasin dulu nih Kalau Misalkan Setelah muncul banyak Dasar kayak gini Paling kan kita bingung Cari yang mana ya Barangnya gitu kan Biasanya Aku itu klik Kolom yang terlaris Karena kenapa Masuk terlaris disini Berarti Dari toko tersebut Dasar tersebut Banyak diminati oleh orang-orang Banyak dibeli oleh Oleh orang-orang juga Nah Kalau misalkan aku Udah ngeliat nih Oh dasar ini Banyak laris nih Banyak yang beli Boleh juga sih Dipertimbangkan Cuman Selain itu Kita bisa lihat Dari harga juga nih Di kolom yang Paling ujung itu Ada harga Kita bisa klik Disana ada panah Ke atas Kemudian ada panah ke bawah Nah Untuk panah ke atas Itu adalah Item dari Harga yang rendah Gitu Jadi kalau misalkan panahnya ke atas Kita nyari item-item Dari harga yang paling rendah Itu kemudian Ke harga yang paling tinggi Kalau misalkan Si panahnya Kita klik lagi Maksudnya harganya Kita klik lagi Panahnya turun ke bawah Itu adalah Item-item yang muncul Dengan harga yang paling tinggi Gitu Nah kalian bisa Untuk cek harganya Itu bisa disini ya Kalau misalkan kalian mau lihat Ini dasar dari harga yang paling rendah Apa aja sih Gitu Kayak gitu Terus Dasar dari harga yang paling tinggi Apa aja Itu kalian bisa cek juga Tapi Kalau misalkan aku Biasanya aku nyari Dari Dasar terlaris Gitu Kemudian kalau misalnya kita udah tau Oh itemnya banyak nih Yang terlaris Gitu Kita akan klik Misalkan nih Dasar Arab Banyak banget kan Dasar-dasar disini Aku biasanya pilih dari harga yang murah Kemudian klik Nah Kita lihat disini Ada penilaian kan Penilaian Atau misalkan bintang Kita lihat juga Walaupun harganya murah Tapi kalau misalkan bintangnya Sedikit Atau misalkan banyak review yang jelek Itu otomatis kita harus Jangan pilih yang itu dong Masa Berarti itu kan Kualitasnya kurang gitu Sehingga Customer Commentnya pun begitu Ngasih bintangnya pun rendah gitu Pastikan dulu bintangnya itu tinggi Atau misalkan ratingnya bagus gitu ya Misalnya Nilainya 4,8 Bagus-bagus 4,9 Gitu kan Nah Baru Kalau misalkan udah nih Udah tau Oh ini kisarannya harga segini Kemudian ratingnya juga bagus Bintangnya juga bagus Baru Biasanya aku screenshot Dan aku posting Kayak gitu Nah Kalau misalkan nih Dari harga terendah itu Ada beberapa toko Itu terserah ya Kita mau Cari toko yang mana Tapi kalau menurut aku Karena dari Di sistem Shopee ini Biasanya kan ada Gratis ongkir gitu Kalau misalkan kita beda toko Berarti ongkirnya bisa double Kalau misalkan Pembelian customer itu Lebih dari satu item Misalnya nih Dari item yang udah kita search Dari daster Semua daster Misalnya kita posting Dari beberapa toko Daster A Dari toko A Misalkan Daster B Dari toko B Jadi kita itu Posting daster Dari berbagai toko Nah Ketika ada pembeli Misalkan dia beli Daster ABC Itu kan berarti Udah tiga toko Nah itu berarti Ongkirnya tuh Double kan Tiga Karena tiga toko tuh Masing-masing kan Satu ongkir Jadi kita Bakal mengalami Semacam kerugian Gitu loh Kalau misalkan Customer kita Tahunya kan Satu kali ongkir Satu kali Apa namanya Satu kali pesanan ya Jadi satu kali ongkir Itu satu kali pesanan Tapi Ketika kita Menggunakan Sistem dropship Di Shopee Ketika kita Ada yang order Tiga toko Berarti kita Bayarnya Tiga kali ongkir Gitu Jadi kalau menurut aku Ketika kita Udah Oh ini nih Misalkan toko A Toko A Itu bintangnya Udah oke Kemudian Harganya juga Udah masuk Terus Penilaiannya Juga udah bagus Nah Kita usahakan Pilih Gambar-gambar Atau barang-barang Yang akan kita jual Dari satu toko dulu Gitu Jadi ketika Kalau misalkan Ada orang yang order Customer kita yang order Gitu Dengan menggunakan Apa namanya Item Dari satu toko Misalkan dia order Tiga Kita cuman mengeluarkan Satu kali ongkir aja Gitu Itu untuk Dropship pemula Maksudnya Untuk dropship Dropship yang Awal banget Yang baru-baru Mau buka Kita bikin sistemnya Yang kayak gitu dulu Gitu Supaya Nggak Apa ya Maksudnya Nggak keluar Ongkos lagi Gitu Untuk pengiriman Ke customer Kalau misalkan Beda toko Gitu Ordernya Kayak gitu Kemudian Yang kedua Nih Ketika kita udah Tau produk Yang mana yang bakalan Kita jual Berarti Kita juga udah tau dong Reseller yang mana Yang bakalan kita pilih Yang tadi aku sebutin Caranya nilainya Nilai dari Rating Atau nilai dari Customer harus bagus Di aplikasinya Misalnya 4,8 4,9 Bintang yang bagus Itu kita bisa pilih Jadi reseller Jadi star seller ya Nah Kalau misalkan Kita udah pilih Nah Jangan lupa nih Karena kita Kita menggunakan Sistem dropship Ketika kita mau order Itu harus Mengaktifkan Nama pengirim Jadi tuh Di Shopee Itu ada Masukan Alamat Ketika kita akan Melakukan order Dan di ujung Aplikasi Di ujung Nah di ujungnya itu Kita harus mengaktifkan Nama pengirimnya Yaitu kita Jadi kita itu sebagai Nama pengirim Untuk customer Gitu loh Kan customer order Ke kita Jadi kita jangan lupa ya Harus mengaktifkan Nama pengirim Di picture Shopee Yang bakalan Kita kirimkan Ke customer Itu jangan lupa Nanti kalau misalkan Kita lupa nih Nggak mengaktifkan Nama pengirim Misalkan Tokonya Itu toko Yang kita Order gitu ya Berarti kan nanti Tanda tanya dong Maksudnya Takutnya Customer kita nanya Ini pengirimnya Dari mana Kok bukan nama Kamu sih Atau bukan nama Tokomu sih Gitu Kita kan Istilahnya Sebagai penjual Gitu Dia beli dari kita Jadi Usahakan Jangan lupa Mengaktifkan Nama pengirim Sebelum Kirim barang Ke customer Dan kemudian Yang ketiga Setelah kita Melakukan order Setelah kita Oke Untuk Melakukan pengiriman Jangan lupa Pantau juga ya Maksudnya itu Pantau Kita kan Kalo misalnya Udah order Takutnya Barangnya itu Belum dikirimkan Oleh supplier Belum dikirimkan Oleh Toko yang Kita order itu Jadi kita harus Stand by Maksudnya harus Kayak ngechat Gimana sih Udah dikirim belum Dengan Alamat pengiriman ini Takutnya Kenapa Takutnya Customer kita Itu dia nanya-nanya Misalkan Berapa hari sih Pengiriman ke alamat ini Kita misalkan Kayak Umum aja gitu Jawabnya Tiga sampai Empat hari kerja Gitu kan Nah Kita tuh harus Follow up Ke toko Yang kita order Kita follow up Udah dikirim belum Misalkan Kalo misalkan Dalam dua hari Atau tiga hari Dia belum kirim barang Kita harus follow up juga Kenapa nih Ada kendala apa Jangan sampai Kita diamin aja Aplikasinya Jadi kita gak tau Apakah toko tersebut Itu udah kirim barang Itu udah kirim barang Atau belum Dan kita Harus lihat juga Apakah udah diterima Barangnya Atau belum Itu udah Ada disini Karena Apa namanya Udah tercatat aja gitu Sesuai Kalo misalkan Resi udah dikirim Itu akan Otomatis Bergerak Misalnya Dari Kota ini Ke kota ini Kemudian Udah diterima Dengan siapa Jadi keterangannya Kayak gitu Oke semuanya Jadi Ini adalah Video yang aku share hari ini Semoga Video dari aku Bisa bermanfaat ya Buat kalian semua Dan kalo misalkan ada Yang mau ditanyain Boleh komen di bawah Dan buat temen-temen Pastinya Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye